Halo, Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pejuang TOEFL yang ada di kelas So, pagi ini kita akan belajar tentang pengenalan terlebih dahulu, the introductions of TOEFL Jadi, sebenarnya apa sih TOEFL itu dan apa tujuannya macem-macemnya? TOEFL bagi kamu yang belum tahu adalah test of English as foreign language Jadi, test bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris yang dikhususkan untuk penutur bukan bahasa Inggris Jadi, kalau kamu bahasa ibunya bahasa Inggris, sudah bahasa Inggris tidak perlu mengambil TOEFL Seperti itu Ini hanya khusus bagi orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris Kemudian, test ini diauthenticated by ETS Jadi, dikeluarkan, terus kemudian diciptakan, dan sekarang juga masih dikelola, juga masih dijaga ke originalannya oleh ETS Yang mana ETS itu adalah Educational Testing System Ini sebuah lembaga non-profit yang ada di Amerika Dia hanya riset seputar tentang testing educational system Jadi, pengetesan-pengetesan dalam kebutuhan akademik Ada TOEFL, ada GRA, ada lain-lainnya Dia adalah yang fokus melakukan riset tentang hal itu Terus kemudian, banyak juga yang tidak tahu bahwa TOEFL ini banyak bentuknya atau banyak jenisnya Ada PBT, ada ITPPBT, atau IBT Nah, jadi PBT, PBT itu Pepper Best Test Pepper Best Test ini sebenarnya test TOEFL yang zaman dulu banget ya Bahkan, ETS menyarankan untuk PBT ini sudah tidak diambil lagi Karena PBT ini sudah outdated, sudah kuno Tapi, di Indonesia masih banyak yang ambil PBT ini dan masih diterima So, it doesn't really make sense Tidak terlalu bermasalah sih, kalau di Indonesia Tapi, saran aku buat kamu yang ingin ambil tes TOEFL Sekalian aja ya, sudah persiapan ya, sudah sekalian IBT aja Walaupun lebih mahal gitu nantinya ya PBT kembali lagi adalah Pepper Best Test ITP, itu adalah Institutional Testing Program Nah, kalau PBT tadi sama ITP itu mirip sebenarnya Yang ditesin mirip, terus apa yang tes mirip Cuman, bedanya kalau ITP itu Dia lingkupnya yang menyelenggarakan adalah Institutional Jadi, kayak your university Kalau kampusmu punya tes TOEFL Kampusmu kayak UGM, kayak UI, atau kayak ITB gitu Dia punya testing TOEFL, nah itu disebut TOEFL ITP Atau juga ada lembaga-lembaga besar Seperti LIA, seperti EF, itu juga memiliki TOEFL ITP PBT Apa yang diujikan itu mirip atau hampir sama dengan apa yang ada PBT Dan terus kemudian, yang terakhir adalah IBT Internet Best Test Nah, ini yang paling mutakhir atau yang paling perlu kamu pelajari Karena ini adalah test TOEFL yang paling sering digunakan Dan diterima biasiswa banyak banget yang nerima IBT PBT dan ITP itu skornya antara 300-an sampai 670-an ya Kalau IBT dari 1 sampai 120-an Begitu Nah, terus kemudian mana yang harus kamu ambil Ya, kalau saran aku Kalau kamu cuma kebutuhannya working atau local academic needs Jadi bekerja atau kebutuhan lokal Kayak kuliah di kampus-kampus dalam negeri ya ITP PBT sih cukup Tapi kalau kamu pengen dapat school, academic, atau scholarship Kamu harus ngambil IBT Total IBT kamu perlu banget ambilnya Karena IBT ini biasanya akan saingan dengan IELTS ya Yang mana kamu nggak akan bisa ngimbangin dengan ITP Nah, kalau skornya, rincian skornya itu Kita mulai dari ITP ya Sekarang kita bahas tentang rincian skornya Skor untuk ITP atau PBT itu Kisaran antara 645 Kalau kamu itu udah kayak native speaker banget Jadi udah hebat banget Udah skor paling bagus deh Kalau kamu udah mencapai 645-670 Tapi, kalau kamu belum capai ini Kamu masih bisa gunakan 610-644 Nah, ini keren juga Ini kalau kamu daftar-daftar Udah pasti keterima kalau pakai TOEFL ini Antara dua ini ya Nah, aku dulu pernah berada di posisi B Tapi aku belum pernah berada di posisi A Kemudian, untuk yang terakhir Itu adalah good user Ini nilainya adalah 560-609 Nah, ini syarat-syarat biasiswa Biasanya di antara ini Di antara 550-an biasanya biasiswa LPDP juga untuk dalam lagi menyeretkan Seperti ini 550 Jadi, kamu paling nggak skornya adalah Di good user DC ini Nah, terus kemudian Kalau kayak competent user Modest user Marginal user Sampai extremely limited Itu kayaknya jangan banget deh ya Di posisi D sampai G ini Jangan Kamu jangan sampai di skor yang Cuma 530 ke bawah itu Atau 550 ke bawah itu Jangan Kalau bisa ke atasnya Karena disitu Nilai TOEFL disitu itu nggak bagus Atau bahkan mungkin Buat kamu yang skornya masih 400-an Nah, ini masih marginal user Ini kamu harus tingkatin banget Nah, terus kemudian Sekarang kita akan ngebahas yang IBT IBT Itu skornya sampai 120 Perfect users-nya Tapi Di nilai less than 80 itu baru limited Ya, kalau nilaimu itu di bawah 80 Baru kamu paketut khawatir Nah Kalau IBT Skormu 80-90 aja Walaupun kamu Walaupun kamu masih Modest user Itu kamu udah bisa daftar biaya siswa Bahkan LPDP itu nyaratin 80 Untuk ngedaftar biaya siswanya Ya, mass user di kiri lagi Tapi bukan berarti Kamu cuma dapat 80 cukup Kalau buat aku ya harus lebih atasnya Daripada persyaratan Nah ya Jadi, kamu bisa dapetin 90-100 Skornya Untuk kamu Nggak malu lah Ngedaftar biaya siswa Seperti itu Atau syukur-syukur Kamu bisa 110-120 Nah, reviewnya Yang 110-120 ini Kalau kamu daftar ke universitas di Amerika Terbaik sekalipun ketika melihat TOEFL kamu 110-120 Kamu pasti bakalan diterima Untuk jurusan-jurusan yang berkaitan dengan bahasa Seperti itu Nah, itu adalah Skor TOEFL-nya Yang bisa kamu pilih Kamu pengen berapa Untuk Untuk kamu capai Nah, terakhir What score are you going to target? Nah, skor berapa Yang pengen kamu targetin Dan kamu konsisten Untuk mencapainya nanti Terima kasih sudah mendengarkan Pertama ini Video pertama Semoga kamu semangat Untuk belajar TOEFL terus Have a good day Have a good morning